Oke, terima kasih Selamat siang teman-teman semua Halo, selamat siang Selamat siang Pak Oke, kita ketemu lagi di sesi kali ini Nah kali ini kita sama-sama akan belajar Belajar sama ahlinya yang dari industri Yaitu namanya Mas Afizul Fadri Selamat siang Mas Fadri Siang Pak Mus, siang semua teman-teman Ya Mas Afizul Fadri ini atau populer Ya panggil Fadri, Mas Fadri aja ya Mas Fadri ini dari Hakuhodo Hakuhodo itu sebuah perusahaan Apa ya, konten digital Mas ya, konten digital Yang kantor pusatnya di Jepang Tapi ada juga para pakilannya di Indonesia Kita sama-sama akan belajar hari ini Tentang khusus tentang audio, Mas ya Tentang audio, nah bagi Terutama bagi teman-teman yang Setelah mendapatkan pengalaman dari Mas Fadri Ingin mempraktekan secara langsung Bagaimana membuat konten Berbasis audio Misalkan podcast itu Nah ini bisa teraplikasikan disini Bisa teraplikasikan nanti Nah, sebelum saya masuk ke materi Bagi pengalaman Saya ingin memperkenalkan diri dulu Saya yang akan mendampingi teman-teman Juga mendampingi Mas Fadri Nama saya Muslihin Saya hari-hari dipindu sebagai Head of Mas Komunikasi Atau Kepala Program Mas Komunikasi Itu di bawah program studi komunikasi Saya sehari-hari Selain ngajar, berkantor di Shadang, di Geduk Halan T2 Nah, selain ngajar Sebelum ngajar Bukan sebelum ngajar Saya sebelumnya pernah bekerja di Indonesia Selama 26 tahun Jadi kalau Mas Fadri lebih banyak tentang audio Saya lebih banyak belajar tentang audio visual Nah, tapi sekarang saya Dan teman-teman Membuat perusahaan media juga Tapi news portal Jadi berbasis teks Teks dan visual atau foto Karena konsentrasi adalah di news portal Nah, saya kebetulan sebagai pemimpin redaktunya Nah, sebelum masuk ke sini Saya akan memberikan Apa yang harus teman-teman lakukan Yang harus apa yang harus diperhatikan Ini Oke Yang harus Sebenarnya saya dulu Sebenarnya saya dulu Jangan lupa teman-teman Menurut saya di sana Tidak se Menurut saya juga Seperti yang ada di Selvit tertentu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nama Zoom-nya, yang Zoom-nya ya, perhatikan, name dan nama lengkap, kemudian juga mengisi presensi di taman belajar, kemudian juga mengisi form evaluasi. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman selama satu sesi ini ya. Jangan lupa jangan terlewatkan. Oke, bisa ditutup Mbak Ajeng, Bu Ajeng? Oke, biar tidak berpanjang lebar dan biar kita sama-sama bisa mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dari Mas Fadri, saya persilahkan kepada Mas Fadri untuk memulai berbagi pengalaman dan ilmu kepada kita semua. Silahkan Mas Fadri. Ya, terima kasih Pak Mus. Halo teman-teman semua. Halo Mas Fadri. Aku share screen dulu. Oke, ya sebelum mulai, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Hafiz Yul Fadli. Jadi, saya sekarang bekerja sebagai digital production di Hakuhodo Digital Indonesia. Jadi, Hakuhodo Digital Indonesia itu adalah salah satu digital agensi sebenarnya. Cuma, divisi saya itu bagi, khususnya divisi bagian saya itu untuk membuat konten-konten yang diproduksi secara digital maupun itu video, audio, banyak macamnya. Jadi, berhubungan dengan, kita rati dengan kreatif. Oke, sekarang pertama-tama saya terima kasih banyak sudah diundang untuk mengisi materi kontemporary audio ini. Sebenarnya saya nggak ahli-ahli banget. Saya nggak pro-pro banget, cuma saya entusias. Saya sebagai audio entusias. Ya, sedikit banyak saya belajar juga lulusan dari broadcast di Polimedia. Langsung aja kita mulai ya. Contemporary audio content. Nah, pertama aku mau ingetin lagi bahwa basic fondasi itu sangat penting sebelum kita bahas kontennya seperti apa. Aku akan mengulang sedikit materi-materi yang mungkin sudah pernah dipelajarin sama Pak Mus. Jadi, pertama kita kenalan dulu sama sound. Sound itu apa? Nah, disini aku jelasinnya juga pakai bahasa Inggris juga ya disini. Sound is a form of mechanical energy that travels in waves through air and other substance. Nah, it measures in hertz. Jadi, hitungannya itu hertz. Jadi, one hertz itu equal sama dengan satu full wave per second. Manusia, humans, can hear only a portion of the full spectrum of sound frequency. Jadi, yang bisa didengar manusia itu cuma sebagian frekuensi hertz. Dari 20 sampai 20 ribu. Nah, tapi selama... Kalau bertambah umurnya, semakin banyak umurnya, hearingnya itu semakin berkurang range-nya. Nah, yang kedua. Audio. Apa sih itu audio? Audio is sound that is within the acoustic range of human hearing. It is the audible portion on the spectrum of sound frequencies. Distinct from inaudible sounds heard by certain animals and used in science and medicine. Jadi, audio itu adalah lanjutan praktikum dari si sound sendiri. Jadi, beberapa dari sound kita olah, kita buat, jadi sebuah audio. Nah, jadi contohnya ada gajah, bisa dengar suara lebih tinggi frekuensinya dari manusia. In both cases, they hear sounds that fall outside the range of human hearing. Jadi, beberapa binatang hidup, makhluk hidup di bumi ini, khususnya binatang. Kalau di sini contohnya adalah gajah. Jadi, dia bisa mendengar frekuensi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan manusia pun sendiri, khusus dari 20 sampai 20 ribu hertz saja. Dan itu di masa primanya. Telinganya sendiri. Itu loh. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke digital audio basic. Digital audio basic. Apa sih itu digital audio basic? Digital audio basic adalah semua produk ya. Atau bisa jadi semua hal yang dihasilkan dari audio dan sound itu. Jadi, digital audio is a music or is a speech or other sounds represented in binary format. For use in digital devices. Nah, ini kita masuk ke digitalnya nih. To digitally record sound, samples of a sound waves are collected at periodic intervals and stored and numeric data in audio file. Jadi, sound yang tadi dibuat oleh sekitar kita, entah itu suara motor, atau suara ambience, atau suara tepakan kemeja. Nah, itu bisa direcord digitally. Kita convert menjadi audio file secara digital. Sound waves are sampled many times per second by an analog to digital converter. Apa sih itu analog to digital converter? Ya, ini. Apa? Banyak macamnya. Ada mic, ada segala macam recorder, dan segala macam yang bisa kita pakai untuk convert analog, audio sound analog, ke audio file secara digital. Digital to analog converter juga transform the digital beats to analog sound waves. Nah, kebalikannya apa ini digital to analog converter? Digital to analog converter adalah speaker, contohnya. Misalkan speaker TV, atau speaker laptop, speaker HP, itu adalah digital to analog converter yang convert digital to analog. Jadi, dia mengeluarkan suara dari speaker. Seperti itu. Oke, saya sekarang ngomong ini nih, saya ngomong ke laptop. Nah, si laptop saya ini, zoom-nya ini memproses. Memproses suara saya yang tadinya analog menjadi digital sehingga bisa didengar sama teman-teman semua. So, kita lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita belajar sampling rate. Apa sih itu sampling rate? Sampling rate adalah refers to the number of times per second that a sound is measured. Jadi, sampling rate itu adalah hitungan measure ukuran untuk sebuah recording process gitu loh. Jadi, setiap satu wave yang akan di-record, nah itu berarti hitungannya adalah sampling rate. Semakin tinggi sampling rate, sebuah audio file digital ya, maka semakin bagus suaranya dan juga semakin detail. Tapi, minusnya adalah semakin butuh banyak storage. Jadi, dia semakin banyak makan storage gitu loh. Semakin kecil sampling rate ya, kebalikannya, semakin rendah kualitas suaranya. Tapi, secara storage itu kecil. Jadi, nggak terlalu makan banyak storage. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar sampling rate, nah kita akan ke audio file format. Jadi, sebelum teman-teman belajar bikin podcast, entah itu, entah bikin podcast, audio books, or anything related to audio. Jadi, teman-teman itu harus tahu formatnya dulu ya. Jadi, digital file itu can be identified as type or as file extension. Jadi, sebelum kalau kita di laptop atau di HP, itu kita nge-save file audio itu kan ada formatnya, entah itu MP3, atau WAV, WAV, atau misalkan pakai Windows, ada WMA, Windows Media Player. Terus banyak lagi kalau di WhatsApp ada OGG. Nah, digital file can be identified as file extension such as, misalkan di sini contohnya thriller.mp3, an audio file. The most popular digital audio format are, ini yang paling populer, yang sering dipakai ya, maksudnya yang sering kita terpapar gitu loh, format-format audionya. Entah itu di handphone, atau di laptop, atau misalkan di mana-mana, banyak nih pokoknya ada file AAC, ada MP3, ada OGG, ada Forbis, ada WAV, ada FLAC, VLAC, dan WMA. Nah, di sini juga dijelaskan ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Bisa kalian screenshot. Jadi, sebenarnya untuk merekod sebuah audio atau meng-convert audio analog berubah menjadi digital itu, kita harus tahu dulu platform apa yang kita gunakan. Selain platform yang kita gunakan juga, kita harus tahu format apa yang paling bagus untuk platform tersebut gitu loh. Jadi, kadang ada beberapa teman-teman saya, termasuk saya juga yang bekerja langsung ke lapangan, saat saya mau upload sesuatu, entah audio, entah video, atau apa. Terus kadang saya kehambat, this file format is not supported, misalkan gitu. Nah, itu berarti ada yang salah tuh, ada yang nggak cocok antara platformnya dan format yang kita bikin di audionya gitu. Jadi, ini adalah format audio yang sering kita gunakan di platform-platform, entah itu YouTube, entah Instagram, Spotify, segala macam. Digital platform pokoknya intinya. So, kurang lebih ini semua udah basic-nya. Sekarang kita akan ke audio content in marketing. Gimana sih caranya kita aplikasikan semua tadi basic-nya itu ke sebuah produk marketing. Entah itu secara digital atau analog ya. Yang penting, gimana caranya kita mengaplikasikan semua format-format tadi. Apakah yang bagusnya seperti apa, apa gimana. Jadi, aku akan jelaskan di sini. So, audio content ini sebenarnya udah banyak berubah dari jaman ke jaman. Cuma, pamornya naik lagi semenjak pandemi kemarin gitu. Podcast, di Spotify ada podcast. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa nonton konser, kita nggak bisa nonton. Orang-orang memilih mendengarkan podcast di Spotify. Spotify, podcast sendiri pamornya naik pada saat itu di tahun 2020. Sebenarnya podcast udah lama ya masuk di Indonesia. Cuma baru pamornya itu pas pandemi yang aku lihat ya di saat pandemi. Jadi, audio content itu sebenarnya udah banyak berubah dari jaman ke jaman. Karena inflasi di dunia industri teknologi, khususnya untuk audio. Terus, makin mudah akses ke internet sekarang. Jadi, untuk marketer sekarang, untuk para penggiat-penggiat advertising. Jadi, various audio content types have become a real asset. Jadi, audio itu udah jadi real asset untuk grab attention. Grab attention potential customer. Jadi, audio itu udah bukan dipandang sebelah mata lagi, udah bukan TV lagi. Dulu kan mungkin visual adalah nomor satu orang untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, sekarang audio juga jadi salah satu pilihan para penggiat iklan ataupun juga produsen-produsen untuk memarketkan produknya. Dan audio itu sangat penting karena audio bisa diimplementasikan di banyak platform. Jadi, banyak yang brand yang ikut-ikut atau misalkan produk yang bikin podcast, bikin katalog. Jadi, banyak yang bisa dimanfaatkan. Aku yakin juga teman-teman udah sering dengar, misalkan contohnya, entah podcast mas, atau podcast di hari minggu, atau segala macam yang ada di Spotify itu, pasti mereka juga ada beberapa spot-spot khusus untuk mereka mengiklankan sebuah brand. Nah, di situ tempatnya mereka untuk mengenalkan produk-produk mereka. Oke, nextnya, what is audio content? Sebelum kita ke marketing. Audio content adalah any form of content. Audio content is any form of content consumed via ears only. via ears only. Jadi, gak ada video, gak ada visual, gak ada pendukung lainnya. Kita cuma dengar via kuping aja. Via ears only, with no videos and no more one picture associated with it. Audio content has gained popularity in this past few years as marketers have realized the passive nature of different audio content types. People on the go can listen to an advertisement, a podcast, an audio article, or an audio book, and remember the brand while multitasking. Nah, ini kelebihannya. Ini kelebihan audio. Jadi, kelebihan audio dari semua tipe konten. Jadi, entah itu video, entah itu apapun bentuknya. Audio itu bisa kita dengarkan saat kita melakukan sesuatu. Jadi, misalkan entah kita lagi commute to kampus, misalkan. Kita bisa dengar podcast, atau biasanya dengar musik, atau dengar Spotify, tapi di tengah-tengah kita dengerin musik, kita dengar iklan. Nah, itu ngeselin banget sebenarnya. Di tengah-tengah kita, kalau akun yang gak premium ya, kalau akun yang gak premium, di tengah-tengah kita dengerin musik, pasti setelah beberapa musik kesetel, kita dengar iklan. Itu keuntungan audio ya. Audio content. Giving marketers an excellent segment to place their product in. Habis ini kita ngomongin tipe-tipe audio content. Tipe-tipe audio content ada apa aja? Oh, banyak. Sebenarnya ada banyak. Ada banyak tipe-tipe audio content. Cuma di sini aku mau nekenin ke empat audio content yang sering aku kerjain ya di sini. Pertama ada audio advertisement. Itu yang lebih sering aku kerjain. Ada radio, ada jingle, dan juga ada podcast. Kita masuk lagi. Audio advertisement. Audio advertisement itu apa sih? audio advertisement itu adalah ya contohnya yang kayak tadi aku bilang. Jadi kalian dengerin dengerin apa? Dengerin musik di Spotify. Tiba-tiba di tengah-tengah kalian dengerin musik sebelum ganti ke musik selanjutnya itu tiba-tiba ada ada iklan masuk. Entah itu iklan dari Spotify-nya atau itu iklan dari brand. Jadi spotnya di situ kurang lebih jenisnya seperti ini. Ini aku ada contohnya. mungkin kalian bisa denger. Ini salah satu contoh audio advertisement yang udah pernah aku bikin. Jadi kalian bisa denger dulu. Pemirsa, telah terjadi sebuah kejadian unik di pagi hari ini. Seorang petani mengaku dirinya telah diutus untuk menjelajah luar angkasa demi mencapai sebuah misi yang berpotensi menyelamatkan umat manusia. Laporan ini cukup mengejutkan berbagai pihak. Bagaimana seorang petani yang terbiasa akan kehidupan tenang dan damai harus berkutak dengan kondisi galaksi demi menyelamatkan bumi? Siapakah dia sebenarnya? Apa misi yang diberikan dan mampukah ia menyelesaikannya? Kisah ini dapat Anda tuntaskan sendiri dengan menonton film Interstellar di Netflix. Dihimbau menggunakan paket Welcome Cell Video Heart Bundle agar bebas akses belasan OTT, ratusan tontonan, dan bonus kuat dan menonton juga. Sekian berita puas untuk semua yang saya bawakan hari ini. Saya pamit undur diri dahulu karena mau menonton film dan serial lainnya demi mencari kisah dan berita lagi. Terima kasih. Gimana? Jelas tadi kedengeran? Oke. Jadi itu salah satu contoh audio advertisement yang aku bikin untuk brand Telkomsel. khususnya di bagian Netflix ya. Kan Telkomsel bekerja sama dengan Netflix. Jadi aku bikin konteksnya adalah gimana caranya kita memegait penonton tapi kita mau bikin iklannya itu audio. Gimana caranya kita bikin orang nonton tapi kita ingin iklannya pakai audio enggak pakai visual. Jadi kurang lebih kreatif dan saya sendiri come up with this idea dan kita ngeceritain satu satu film. Kita ceritain satu film. Kita bikin suasananya jadi intense karena film tersebut dan iklannya juga dibawakan secara pembawa berita gitu. ngedengerinnya urgent banget harus kita dengerin. Jadi orang pay attention untuk ngedengerin iklan ini. Padahal ujung-ujungnya disuruh nonton di Netflix pakai Telkomsel. Jadi ini salah satu contoh audio advertisement yang pernah aku bikin. Jadi audio advertisement itu adalah pop-up online audio streaming platform. bisa ditaruh di Spotify biasanya bisa ditaruh di Amazon Music bisa di Apple Music Apple Podcast Pandora Deezer etc. yang aku bikin ini ini aku bikin khusus untuk di Instagram. Jadi aku taruh di Instagram dengan visual still dan orang-orang bisa play audio. Oke next kita ada radio nah kayak kalau misalkan kalian pikir radio pamurnya udah turun sekarang kok salah besar. Dengan naik pamur Spotify internet internet base kayak Spotify kayak internet internet radio atau misalkan apa sekarang ya Spotify sih audio paling ini ya gak ada lagi ya entah Deezer atau Amazon Music entah apa Apple Music Apple Podcast radio itu di Indonesia masih cukup masih cukup menggairahkan ya maksudnya radio adalah salah satu platform untuk marketers untuk klien yang punya produk-produk untuk memasarkan produknya itu masih sangat sangat apa ya istilahnya masih sangat diperhitungan sampai sekarang untuk para marketers jadi kalau misalkan kalian bilang radio itu pangurnya turun sekarang pun jangan salah radio sekarang makin banyak yang dengerin gitu loh jadi with all the reports on stats and how digital media is taking over the traditional media in the future and digital metaverse is right now in the corner entah sekarang jadi TV dan radio itu kan digadang-gadang waktu itu akan dikalahkan oleh digital media internet based media entah itu Instagram entah itu Youtube entah itu Spotify tapi sampai sekarang pun mereka juga masih eksis gitu walaupun memang sudah sudah berpindah ke digital basis misalkan kayak TV kita sekarang udah harus nontonnya ke digital entah radio kita juga radio sekarang udah lebih banyak juga internet based radio apalagi sekarang juga teknologinya udah AI itu AI kepanjang itu kejauhan sih AI AI nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin aku akan jelasin dikit cuma sekarang disini dulu gitu the good old radio has no slot system disini aku ada contoh beberapa satu satu buat telekomsel juga waktu itu aku bikin jadi aku bikin iklan based on conversation radio gitu loh jadi kalian boleh denger oke untuk menyemangati hari ini mungkin kita cek frekuensi dulu kali ya lewat tabak-tabakan page nah pas banget kita juga udah terhubung sama pendengar setia kita nih langsung aja ya pertama tukang-tukang apa yang sukanya ngayal hang bobor kenapa tuh karena suka halusin nase cakep lanjut yang kedua ya macam-macam apa yang gak ada harganya air macam buaya lah kan kecuman kebawaan sedang oke yang terakhir ya artis-artis apa yang demen mikir mantap aplik banget sih kalau udah self-frekuensi gini mau yang serunya selangit dan self-frekuensi langsung aja download langit musik kurang lebih kayak gitu contohnya jadi aku bikinin ini tuh waktu itu buat langit musik langit musik salah satu produk dari telekomsel juga jadi objektifnya adalah gimana kita nge-guide orang untuk download langit musik tapi kita harus bikin sebuah conversation gitu loh human to human yang membuat orang ingin download dan berinteraksi gitu loh jadi akhirnya kita kita bikin gimana kita bikin seperti sebuah program radio kita bikin ini dan kami seperti ini gitu loh oke kita next nextnya kita ke jingle nah jingle ini juga salah satu short advertisement with words and music jadi ini tuh kita dari dulu kita udah kenal banget sama jingle gitu loh siapa yang gak tau apa misalkan dari dulu zaman dulu ada yang tau gak jingle-jingle produk zaman dulu yang selalu tangi yang di kepala misalnya aqua misalnya aqua ting-ning-ning-ning ting-ting nah itu kan itu dari dulu itu itu dari dulu itu terpatri itu di kepala di kuping kita bahwa setiap ada nada ting-ning-ning-ning itu pasti adalah brand aqua telkomsel misalkan telkomsel dari telkomsel ting-ting-ting-ting itu salah satu jingle juga jadi jingle itu tujuannya adalah untuk membuat orang sadar bahwa setiap mendengar nada itu atau setiap mendengar kata lirik itu orang akan teringat ke brand yang sedang kita promosikan gitu banyak dari sampai sekarang pun brand-brand banyak tetap menggunakan jingle sebagai salah satu tools marketingnya untuk membuat orang-orang ingat bahwa setiap dengar itu pasti keingatan brandnya gitu aku ada bikin salah satu contoh ini mock-up sih sebenarnya ini gak naik dimana-mana cuma ini aku pernah bikin untuk salah satu brand makanan kalian bisa dengar ini selamat menikmati selamat menikmati ya itu ada salah satu contoh jingle jadi waktu itu aku buat untuk marugame udon sebenarnya cuma mungkin gak oke kali ya jadi contoh aja contoh jingle untuk brand memasukkan bagaimana caranya brand memasukkan identitasnya ke sebuah platform audio dan bisa dinyanyikan oleh audiens gitu loh dan bisa teringat-ingat terus adanya-adanya gitu loh nah terakhir pasti yang yang ini juga termasuk tournya dari Pak Mus juga podcast 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 ini oke lah maksudnya aku pernah bikin podcast cuma mungkin ada salah di marketing atau targeting audience kali ya jadi sampai sekarang itu gak gak jalan tapi podcast itu adalah gaining it's a popularity in the past few years podcast have become the most heard audio content types with around 2 million podcasts with 480 million podcast episode available the podcast from audio content is growing market according to Nelson podcasting insight kalian bisa cari juga di internet data-datanya the term podcasting is known 75% in of the US population the same report concludes that the healthy listeners people who listen to entire episode the follow up to listen to podcast were followed by transit others at home while the late listener people usually don't follow up to listen to entire podcast they only listen podcast followed by transit others and our world jadi sebenarnya podcast itu adalah versi lightnya apa ya apa tuh kalau di program TV tuh ngobrol-ngobrol kayak misalkan Sule itu ini talk show ya ya versi lightnya talk show dan di convert ke audio supaya orang bisa denger tanpa lihat visual contohnya pasti kalian udah pada familiar teman-teman semua pasti udah familiar dengan podcast mas podcast horror horror apa kisah 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 di hari kamis ya pokoknya ya podcast-podcast yang terkenal di spotify kurang lebih seperti itu oke kayaknya udah udah semua nih aku udah kasih semua yang udah aku bisa kasih untuk hari ini jadi takeaway-nya apa dari semua yang hari ini adalah whatever you want to audio is medium something to others your job to make sure they take what you want to give audio adalah sebuah media dimana untuk media itu bisa kalian manfaatkan untuk kalian menyampaikan pesan kalian atau kalian mengekspresikan sebuah aksi atau ekspresikan semua ekspresikan diri ke teman atau ke semua ke audience to others dan itu adalah tugas kalian untuk make sure bahwa audience mengerti dan audience mendapatkan message apa yang kalian ingin berikan oke sekarang Q&A ada yang ingin bertanya please don't ask I have a question oke ya silahkan teman-teman tadi sudah ada pengantar dari Mas Fadri tentang audio ya tentang apa-apa bagaimana audio ya tadi saya sedikit menangkannya sebelum Q&A itu bahwa memang bagi teman-teman yang ingin saya nyepaskan sebagian kreator konten pengusaha kreator konten kalau terlalu main ini kan kalau tadi konten yang audio yang diterima oleh mas contoh-contoh oleh Mas Fadri itu kan biasanya bisa gak sih membuat konten tanpa tergantung dari luar kan atau tidak yang perlu juga di podcast sekarang ini dari informasi terakhir yang saya bahkan podcast itu sekarang sudah menjadi sarana beriklan teman-teman artinya posisi podcast akan sama dengan youtube jadi sekarang ini sudah banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang spend money menganggarkan uang untuk pasal iklan di podcast ada banyak platform-platform yang sudah menyediakan itu menyediakan yang disebut dengan iklan sehingga nanti semuanya bisa masuk di situ area itu sebagai sumber penghasilan sendiri nantinya silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Fadri halo silahkan yang mau bertanya halo siapa yang mau sebutkan nama dari ya dari jurusan apa silahkan bertanya manfaatkan kesempatan ini untuk apa kita sama-sama belajar pokok ada Mas Fadri yang sudah yang sudah berpengalaman apa memproduksi konten yang platformnya audio ya mas ya oke oke mungkin kalau halo ada pertanyaan kalau belum ada saya cuma ingin memancing mas Fadri biasanya kan kalau membuat konten dengan audio ya basis audio ya ini aja kan pasti peralatan peralatan apa saja yang perlu di di apa ya harus perlu adalah dengan standar yang bagus kalau standar yang bagus ya sebenarnya tergantung kita mau upload konten itu kemana ya Pak Mus ya tergantung format dan kualitasnya mau seperti apa tapi yang yang standarnya pasti kita harus ada mic harus ada recorder juga harus ada software untuk editing jadi kita harus ada mic-nya untuk menangkap suaranya kita harus ada recorder-nya untuk merekam suaranya kita juga ada software untuk mengedit suaranya kalau misalkan begini ini kan berarti kalau itu kan butuh peralatan khusus biasanya kan yang sering terjadi yang saat ini kan kalau misalkan kayak teman-teman mau-mau-mau-mau lain saya nggak punya nggak punya alat-alat mic nggak punya apa namanya apa namanya ruang khusus segala macam itu bisa nggak sih kalau tapi misalkan teman-teman kan sudah pakai HP HP-nya juga udah apa ya udah cangkir apakah bisa Pak Sufadri pakai HP untuk membuat konten audio ini bisa-bisa banget bisa banget jadi dimudahkan ya dengan adanya teknologi sekarang handphone apalagi mungkin anak-anak sekarang pakainya udah pada pakai iPhone nah di iPhone itu kualitas suaranya udah udah hampir setara dengan standar-standar industri jadi apalagi iPhone-iPhone terbaru ya itu chip-chip audionya itu dia udah 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 hampir mendekat kalau yang nggak pakai iPhone pun juga Android atau apapun juga tetap bisa tetap bisa pokoknya intinya mulai dulu aja mulai dulu rakam dulu apapun itu konten kalian script kalian konsepnya mau seperti apa entah itu podcast entah itu audiobook atau misalkan audio diary aku aja dulu rakam nah habis itu upload langsung kalau habis nggak upload maksudnya intinya adalah coba dulu bikin dulu jangan jangan terpatok terpatok bahwa aku nggak punya aku nggak punya laptop misalnya atau aku nggak punya rekam mic aku nggak punya software audionya aku nggak punya ininya yang intinya sekarang kita udah dimudahkan dengan semua teknologi dan kemudahan kita untuk akses internet manfaatkan oke ini ada pertanyaan dari Yudho Yudho silahkan Yudho silahkan oke selamat selamat siang pak terima kasih kesempatan buat pertanyaan nanti saya makin kakak aja ya boleh oke makasih kak topiknya benar banget kak saya mau nanya nih kak bicarakan tentang kakak udah pernah ada pengalaman tentang podcast kakak ya nah itu saya ada dua kak jadi yang pertama itu kalau misalnya podcast kan kita pasti ngundang narasumber kak nah itu tapi terkadang tuh bisa keluar konteks dari tema yang ditentukan kak takutnya gitu loh jadi kayak kemana-mana itu kak nah pertanyaan tuh gimana supaya kita fokus ke tema itu aja kak jadi supaya narasumbernya ngebahas di hal itu aja gitu loh kak kayak misalnya briefing dulu sebelum memulai atau gimana kak gitu kak pertanyaan kedua kak gimana kak kita supaya nyentuhin supaya jalannya podcast itu bisa menarik gitu kak kayak klimaksnya kapan nanti klimaksnya kapan gitu loh kak menurut pengalaman kakak gitu loh oke itu sih ke pertanyaan kak terima kasih selamat cuma lagi mau langsung dijawab atau silahkan aja mas patri jadi yang pertama adalah gimana caranya narasumber tidak ngomong kemana-mana yang pastinya kita harus briefing dulu kita harus gladiarsik sebelum kita mulai saya pun tadi sebelum mulai saya gladiarsik dulu disini gitu loh jadi kalau pertanyaannya seperti itu berarti ini secara general gimana caranya kita membuat sebuah konsep dan konsep itu gak lari kemana-mana gitu sesuai topik dan tema gitu ya ya yang pasti kita harus gladiarsik dulu gladiarsik dulu kita make sure dulu bahwa narasumber yang kita panggil itu sesuai sama apa yang kita ingin bicarakan di topik tersebut di podcast tersebut supaya tidak ngomong ke apa pembahasannya tidak kemana-mana itu juga kita harus make sure bahwa narasumber tersebut aware bahwa ini adalah podcast yang misalkan kamu ingin buat podcast ini sekaku bukan kaku ya maksudnya sesegmented itu gitu loh maksudnya kita cuma bahas topik itu aja nah kamu harus make sure bahwa narasumber itu setuju dengan apa yang ingin kamu sampaikan di podcast itu gitu loh jadi selain gradiarsik juga kamu harus make sure bahwa narasumbernya adalah narasumber yang tepat untuk program podcast kamu gitu untuk nextnya tadi gimana caranya podcast mulus ya maksudnya secara secara performance atau gimana secara performance dari awal sampai akhir layaknya kita bikin ini aja layaknya kita bikin musik atau kita bikin produk suatu produk setelah kita buat produk itu kan kita harus memasarkan produk itu jadi misalkan kamu abis bikin abis bikin podcast misalnya sama ini nah kamu juga harus mikirin gimana caranya orang ngedengerin podcast kamu gitu apa yang harus kamu lakukan bagaimana biar orang dengerin podcast kamu gitu loh jadi entah itu kamu post di guestory ataupun kamu post di platform-platform lain yang yang istilahnya bisa kamu manfaatkan untuk mempromosikan podcast kamu gitu intinya jadi sebelum kamu mulai podcast kamu harus mikirin juga after sales setelah podcast kamu bikin gimana caranya kamu membuat orang-orang mendengarkan podcast kamu dan gimana caranya supaya orang-orang ngedengerin podcast kamu podcast kamu juga harus menarik tergantung juga konsep yang apa yang kamu bikin di podcast itu misalnya konsepnya kamu mau segmented segmented itu artinya kamu gak mau orang narasumbernya atau misalkan orang-orang ngedengerinnya jadi kemana-mana segmented audience dari situ kamu juga harus belajar bahwa gimana caranya bikin bikin skrip ataupun program yang tidak monoton jadi misalkan ada segmen satu ada segmen dua ada segmen bercandanya ada segmen seriusnya misalkan seperti itu jadi orang yang ngedengerin juga gak bosen kayak gitu sih semoga menjawab pertanyaannya oke silahkan oke kasih kak tapi kalau menurut kak kalau misalnya saat kita mau mulai awal-awal podcast itu lebih baik kita sajikan dengan main topic ya dulu atau lebih ke melampelan gitu kapal klimaks kalau menurut saya ya secara pribadi jangan buat yang serius-serius di pertama kali kalian bikin podcast kecuali kalian udah tau podcast ini mau image-nya seperti apa gitu loh tapi kalau kalian belum tau podcast ini image-nya mau seperti apa bikin aja dulu bikin orang mendengarkan dulu itu yang paling penting gimana caranya bikin orang pertama kali dengar podcast yang kita bikin gitu loh mau isinya apapun itu mau kita mau ngomongin apapun itu terserah yang penting bikin orang kita dengerin dulu nah setelah orang udah dengerin kita dari situ pelan-pelan baru mulai kita sisipin apa yang kita ingin buat secara image gitu loh tugas yang pertama yang paling penting adalah pertama gimana caranya orang mendengarkan podcast kalian dulu ya kalau misalkan sebelum kamu bikin podcast-nya kamu udah tahu podcast-nya mau seperti apa ya gak apa-apa kamu konsisten aja bikin seperti itu gitu loh dan selama membuat itu sambil memikirkan gimana caranya nge-grab attention orang-orang yang sebelumnya gak denger podcast kamu gitu kurang lebih seperti itu sih terima kasih ya Pak Adli oke ya terima kasih Yodo nah ini Mas Padli ada pertanyaan berikutnya dari Marcelina di chat di chat oh di chat ya ya tapi kalau saya bacakan aja nih selamat siang Kak Afi Zul saya ingin bertanya dalam membuat single apa saja yang harus diperhatikan dan apakah jingle pendek atau panjang yang lebih efektif oke buat Mbak Marcelina aku akan langsung jawab apa saja sih yang di jingle yang pertama yang pertama adalah tujuan jingle itu mau apa maksudnya produk si marketer ini yang punya produk ini entah itu klien entah itu siapa ya tujuannya untuk apa kamu mau bikin jingle tujuannya untuk apa entah itu untuk hanya sekedar promosi atau hanya sekedar mengingatkan orang bahwa ingat jingle ini ingat produk ini atau misalkan mau naikin sales atau mau naikin apa jadi pertama-tama yang harus dipikirin adalah tujuannya dulu untuk apa kita bikin jingle itu nah masalah pendek atau panjangnya yang lebih efektif itu sebenarnya dua-duanya efektif jingle itu sangat efektif untuk mempromosikan suatu produk karena setiap kita dengerin pasti kita keingatan sama produk itu sekarang semua produk itu hampir semua produk bikin jingle entah itu yang baru-baru itu apa kayak kansler yang baru-baru bikin jingle dia promosiin dia apa kan produk frozen food ya makanan di mana-mana terus dia bikin audionya dia bikin jinglenya dia bikin ini semuanya dia bikin jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah tujuannya apa yang kedua mau musik seperti apa mau apa apa yang kita ingin tanamkan di otak audiens ini maksudnya apa yang kita apa yang kita ingin tanamkan bahwa orang tuh keingatan kita akan hal apa akan nada apa entahkah itu nada ceria entahkah itu lucu entah itu karena emang-emang produknya enak entah memang produknya bagus ya itu bisa salah satu hal-hal yang bisa diperhatikan sebelum membuat jingle masalah pendek panjangnya itu tergantung nanti placementnya seperti apa jadi setelah kita bikin sesuatu kan kita harus tahu placementnya di mana platformnya apa atau kita mau bikin di youtube atau kita mau bikin di spotify masing-masing platform kan mereka punya term and conditionnya maksudnya maksimal durasi berapa apa yang bisa kita bisa manfaatin dari durasi tersebut entah itu formatnya formatnya mau kayak gimana kurang lebih seperti itu simbol mas Elina semoga menjawab pertanyaannya oke ada yang lain Ramadika Ramadika silahkan Ramadika ya halo siang pria podcast juga bagaimana sih kak caranya memilih podcast yang tepat untuk didengarkan dan apa saja sih yang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terus juga apa aja ya kira-kira kesalahan umum yang dilakuin oleh pembuat podcast dan buat mengatasinya itu kira-kira seperti apa oke semoga menjawab ya sebenarnya aku juga salah satu pembuat podcast yang gagal juga sih jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah sebelum membuat podcast gimana caranya kita menempatkan diri kita gitu loh sendiri gitu entah itu kita mau komedi kayak podcast mas misalkan entah itu mau komedi entah itu mau cerita horor ataupun cerita lucu ataupun sekedar bercerita monolog entah itu ada orang bersama kita sendiri jadi itu adalah faktor-faktor yang harus dipikirkan pertama sebelum kita buat podcast gimana cara orang mendengarkan yang pasti segmennya itu harus jelas dulu kamu harus jelas bikin podcastnya itu seperti apa gitu loh mau komedi mau horror mau apa segmennya itu yang paling penting nah kedua gimana caranya kita membuat orang tetap mendengarkan jadi setelah kita dapat fansnya itu kita dapat pendengar gimana caranya kita berinteraksi dengan pendengar itu juga harus dipikirin entah itu kamu buat sebuah instagram ataupun discord atau apa pokoknya yang bertipe komunitas dan kita bisa berinteraksi sama pendengar itu juga harus soalnya kalau kita podcast itu kita one way kan ya kita gak bisa bergerak dua arah kayak kita sekarang gini podcast itu one way harus diingat bahwa podcast itu one way jadi kamu harus make sure bahwa semua yang ingin kamu sampaikan semua yang ingin kamu itu harus tersampaikan ke audience nah contoh kasus gagal seperti apa ya gagalnya adalah ada banyak podcast podcaster yang kasus-kasusnya yang gagal untuk menyampaikan kan gue udah warning duluan ingin menyampaikan kayak gitu sih nah siapa itu nyala ingin menyampaikan pesan yang ingin disampaikan jadi gak sampai ke audience maksudnya si podcast yang kita omongin di podcast ini itu apa itu gak sampai ke audience nah itu banyak yang gagal itu seperti itu termasuk mungkin aku juga kemarin gagalnya seperti itu jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan itu adalah segmennya terus pembuatan skripnya itu juga harus diperhatikan entah itu per segmennya apa gimana jadi sebisa mungkin dibuat semenarik mungkin konten-konten yang di podcast itu karena kita one way jadi kita gak bisa mengharapkan mengharapkan timbal balik audience gitu jadi kita udah ngomong kayak ngomong sendiri aja misalkan kita monolog kita bikin podcast kita kayak ngomong sendiri aja mau ada yang dengerin atau enggak kita gak kita gak tahu gitu kan berarti kalau dari gagal yang menurut kakak itu susah dari merup audiensnya aja ya kak atau ya rata-rata memang audiens kalau secara teknis mungkin kita semua udah paham lah ya maksudnya kamu juga pasti udah belajar gimana cara membuat podcast gimana cara merekod suara segala macam editing aku yakin kamu udah paham salah satu faktor yang paling susah adalah gimana caranya orang mendengarkan kalau kalau untuk ngeraup audiens sendiri itu ada strateginya enggak sih kak kayak sebelum kita bikin konten ini kita harus nyusun strategi biar ngeraup audiens ini dan gimana caranya biar kita bisa ngeraup audiens ini itu ada strategi tersendiri gitu enggak sih kak ada planningnya gitu ya itu itu termasuk sebagian sebelum kamu bikin konsep podcast itu gitu loh jadi promosi itu juga udah harus dipikirkan gitu gimana cara kita gak grab attention mendengar dengan cara misalkan sebelum kita upload podcast kita kita bikin waro-waro di instagram atau dimana atau di kampus misalkan di kampus kita bikin selebaran kita bakal ada podcast ini misalkan atau bisa juga pakai hadiah atau apa kalau kalian mau modal mengeluarkan uang atau segala macam itu adalah strategi-strategi yang bisa dipakai untuk untuk gimana caranya kita grab attention dulu gimana caranya orang ngedengar podcast kita kalau pada yang kakak terapin pada saat itu cara kakak merop audiensnya itu seperti apa kalau waktu itu saya gak ya termasuk project lucu-lucuan juga sih sebenarnya jadi itu kita gak kita gak konsepin kita gak segmenin topiknya apa kita gak segmenin eh kita gak nentuin topiknya apa kita gak nentuin pembicaraannya apa kita asal ngomong aja gitu loh disitu nah gimana caranya biar orang denger waktu itu aku bikin instagram aku bikin instagram disitu aku waro-waro yang pasti kan mouth to mouth dulu ya maksudnya dari teman ke teman dulu ya eh gue punya podcast nih dengerin dong eh gue punya podcast nih dengerin dong dengerin dong pasti kan awal gitu cuma gimana caranya kita nge-grab lebih luas lagi nah itu juga harus ada strateginya juga gitu loh gak cuma sekedar mouth to mouth orang ke orang kita harus juga membuat image segimana orang yang bukan dari circle kita juga mau mendengarkan apa yang kita obongin di podcast itu gitu kurang lebih sih seperti itu oke baik terjawab kak terima kasih ya sama-sama mas samandika oke berikutnya ada pertanyaan juga nih mas Fadri dari Louise oh iya di chat ya di chat ya jenis menanya apa kan Gurtit menggunakan VOA untuk memaksimalkan intonasi pada iklan pertama kita oke Mbak Luis VOA itu bisa di ini ya halo Mbak Luis apa yang VOA di sini ya saya tahu voice of amerika ya VOA program amerika halo Mbak Luis bisa di mention oh voice of operator ya oke terima kasih Mbak Luis jawab aja ya Pak Mus ya ya silahkan ya sebenarnya menggunakan suara siapapun itu adalah salah satu strategi gimana cara kita membuat sebuah konten audio gitu kalau misalkan Mbak Luis di sini worth it menggunakan VOA memaksimalkan intonasi pada iklan pertama itu sangat worth it gitu loh nah tapi balik lagi kepada budget dan client dan juga dari misalkan ya misalkan di clientnya sendiri apakah mau apakah si VOA ini si voice actornya ini sesuai dengan dengan image dan tonality sebuah brand itu gitu loh kalau ditanya worth it atau enggak ya worth it sangat worth it gitu loh justru yang hal pertama yang harus dipikirkan sebelum kalian buat iklan apalagi iklan yang berhubungan dengan audio dan voice over dan ada voice overnya itu loh apa karakteristik voice yang mau dibawa dan menggambarkan dan mewakilkan sebuah brand tersebut gitu loh jadi jadi sebelum kalian membuat sebuah iklan entah itu podcast entah itu apa kita harus berpikir bahwa suara siapa atau suara apa suara apa yang bisa mewakilkan brand tersebut gitu loh jadi entah itu suara laki-laki entah itu suara perempuan suara laki-laki kan karakteristiknya adalah kuat dia kuat dia gentle berarti itu cocok untuk produk apa itu misalkan suara perempuan cocok untuk suara perempuan itu adalah smooth suara suiting enak didengar nah itu cocok untuk produk apa misalkan produknya apa-apa nah itu itu kalau ditanya worth it itu sangat worth it kita memakai voice actor tergantung balik lagi tergantung budget klien kalau yang cocok ya kita pakai kalau gak cocok kita tinggal cari suara yang cocok oke Pak Mus udah aku jawab halo gak bisa kita menjawab oke masih ada yang lain pertanyaan lagi ya tadi mungkin saya halo aja mas mas pagri memang benar sih kalau tadi kan masyarakat ramadhan ya ramadhan kita nanyakan gimana caranya apa ya menggrab audiens ya ya memang mau gak mau harus apa ya harus rajin rajin posting rajin menginformasikan kan saya pikir kata-kata mas Vanti kan teman-teman pasti punya media sosial kan ya manfaatkan media sosial manfaatkan grup-grup yang yang apa yang teman-teman punya waro-waro disitu informasikan disitu ini saya punya podcast nih podcast yang silahkan dengarkan ya silahkan akses silahkan klik segala button itu nanti kalau dari mulut semulut lama-lama juga akan banyak mendapatkan video nah itu cuma dibicara harus gak perlu rasa malu ya ya jangan malu justru kita ingin didengar ya 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 apakah masih ada yang lain pertanyaan ada lagi mungkin malu-malu kali ya kalau gak ada mas Fatli kalau gak ada saya akan bertanya berkaitan sama penggunaan audio sambil menunggu yang lain nah kalau misalkan kalau mau menggunakan HP untuk memproduksi konten audio visual kan kadang-kadang HP ini kan problemnya noise ya oh ya problemnya noise suaranya gak clear gak cernih apakah ada tips-tips yang gimana kalau saya mau memproduksi saya mau bikin podcast cuma podcast tentang cerita-cerita horor tapi saya mau rekamannya di rumah aja tapi kadang-kadang biar gak noise gimana ya oke sebenarnya ini cheat sheet ya Pak maksudnya ini adalah teknik yang aku pakai juga aku sering pakai kalau misalkan aku menemukan recording yang apa noise atau kurang jernih jadi sebenarnya kalau kalian punya akun Adobe nah disitu ada Adobe Podcast namanya sebenarnya aku buka deh disini disini ada namanya Adobe Podcast oke ya atau kalau Adobe Podcast ini kan berbayar dia maksudnya ini adalah subscribe kalian tinggal search aja misalkan kalian rakam di hp nih kurang jernih formatnya itu make sure itu formatnya sesuai sama apa yang kalian ingin upload misalkan kalau dari hp kan ini ya Pak Mus biasanya mp3 ya atau OGG kalau OGG kan di whatsapp itu biasanya Pak Mus tinggal search aja di internet Adobe Podcast atau AI for noise cancellation audio nah itu banyak itu cheat sheet sih sebenarnya Pak Mus maksudnya ini rahasia umum juga ini untuk produksi juga gitu jadi karena sekarang banyak AI yang yang ini ya yang khususnya di audio itu udah banyak banget kalau kalian mau explore itu bisa banget maksudnya AI sekarang itu udah canggih-canggih bisa ngalusin audio bisa ngalusin bisa ngalusin noise kalian bisa ngilangin noise kalian itu udah banyak banget apalagi di aplikasi android pun juga sebenarnya udah bisa kayak misalkan editing-editing yang di handphone itu kayak apa ya pokoknya ada tuh ada ada aplikasi editing di handphone kalau kalian sering pakai handphone itu dia juga ada AI-nya buat ngejernihin audio itu banyak Pak Mois ya ini sekali lagi ya Pak tekniknya adalah kita harus merekam sejernih mungkin gitu loh di tempat yang sesunyi mungkin nah kalau amit-amit misalkan kita ngerekam tapi tiba-tiba ada suara nah cara cara mengakalinya ya salah satunya AI itu gitu loh tapi kita gak bisa cari cari mana caranya kita bisa jernih dengan hp gak bisa kita udah ngerekam dengan hp dengan device yang istilahnya terbatas nah selain itu kita juga harus nyari tempat yang noise-nya juga gak terlalu noise gitu gitu Pak Mus ya ini Muhammad Maulana Muhammad Maulana kayaknya udah sering nih pakai Adobe Podcast ini ada pertanyaan berikutnya nih dari masih dari noise lagi mungkin boleh tanya lagi Pak untuk edit suara voice menggunakan aplikasi apa saja mungkin aplikasi-aplikasi edit suara yang paling populer Adobe Podcast termasuk baru Pak termasuk baru Louis jadi dia masih beta sebenarnya cuma itu bisa digunakan tapi kalian harus punya akun Adobe yang subscribe Adobe Creative itu salah satu website dimana kalian bisa menjernihkan suara rekaman yang noise gitu terus ada lagi kalau di caranya aplikasi apa aja ada kalau saya sih pribadi saya pakai Adobe Audition karena kantor saya juga menyediakan fasilitas untuk subscribe Adobe jadi saya pakai semua produk dari Adobe ada Adobe Audition Adobe Premiere 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 pun kan sebenarnya dia khusus untuk editing video audio dia di bagian di divisi audionya di Premiere itu sekarang juga udah lebih udah lebih detail udah lebih lebih bagus lah istilahnya untuk edit audio jadi kita gak perlu bolak-balik misalkan kita lagi edit video yang kita juga harus edit audionya gitu kita gak perlu bolak-balik dari Premiere ke Audition ke Premiere sekarang dari Premiere pun udah bisa langsung tapi kalau kalian cuma khusus untuk edit audio doang itu bisa di Audition ada Audition kalau kalian pakai Apple pakai Macbook entah itu Macbook iMac atau Macbook Air ada GarageBand kalian bisa manfaatin itu gratis jadi toolsnya juga lumayan lumayan bagus maksudnya dia udah setara sama yang berbayar yang berbayar kan kayak Pro Tools atau Logic Pro kalau dari Apple kan ada Logic Pro yang paling GarageBand itu versi free-nya itu udah bagus banget menurutku itu sih aplikasi ada lagi ada pertanyaan lagi dari Muhammad Maulana penting buat digunakan di podcast kalau ada kalau kasar tidak ada pembuatan jingle secara oke sebenarnya pembuatan jingle untuk podcast itu termasuk konsepnya ya sebelum kalian buat podcast itu itu udah harus dipikirkan sebelum kalian buat podcastnya jingle itu sepenting atau enggak sebenarnya ada pun enggak ada pun enggak masalah tapi kalau ada itu makin menambah karakteristik podcast kalian jadi sebenarnya dengan suara kita pun kita juga udah bisa buat karakteristik sebuah podcast gitu ya cuma untuk membuat orang lebih aware lagi bahwa ini adalah podcast kalian kalian bisa bikin jingle atau voice voice effect gitu lalu saran kakak dalam pembuatan jingle yang secara orisinil ya buat yang sesuai sama tema yang ingin kalian buat gitu misalkan kalian mau buat podcast lucu-lucuan podcast kayak komedi buat jinglenya yang lucu jinglenya pun juga bikin yang lucu jinglenya yang bikin orang pas mendengar musiknya wah ini ini podcast lucu nih untuk orisinil atau enggaknya apapun itu buatan kalian entah itu pokoknya yang kalian buat sendiri itu pasti itu udah orisinil yang membuat orisinil atau enggaknya cocok atau enggaknya si sebuah single sebuah jingle atau voice effect sama konsep keseluruhan podcastnya gitu seperti itu sih Mas Maulana semoga menjawab ini ada ya ada pertanyaan lain ada lagi kalau enggak ada kalau yang malu-malu bisa DM saya di Instagram kalau mau bertanya-tanya ya silahkan mungkin Mas Fadli kalau mau share apa share nomor HP aku udah share Instagram aja oh Instagram oke ya silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya banyak hal tentang audio baik teknis kepada Mas Fadli itu ada apa namanya Instagramnya silahkan DM apa saja Mas ya ya open open banget saya juga masih belajar kok kita sama-sama belajar gak pro-pro banget kita oke ini saya lihat nah ini Mas kadang-kadang kadang-kadang perlu aneh sambil nunggu yang lain bertanya kadang-kadang perlu efek efek audio kadang-kadang kalau efek itu gimana kalau untuk efek misalkan untuk pembuatan kayak podcast perlu efek atau bikin natural aja sebenarnya efek banyak kalau tergantung konsep juga sih sebenarnya Pak Mus kita balik lagi bisa aja kita bikin bikin original kita bikin sendiri efek-efeknya kayak misalkan efek teriak efek apa efek tepuk tangan atau efek bertanya gitu kan kalau bertanya kan biasanya ada suara efeknya kita bisa bikin sendiri atau kita bisa download aja pakai yang yang udah ada di Youtube nah tapi carinya yang free free apa tuh free copyright nah itu itu sebenarnya udah cukup sih maksudnya untuk pembuatan itu pembuatan podcast pertama kali itu gak apa-apa itu gak gak ada masalah yang penting itu free copyright dan itu banyak dipakai orang tapi kalau kalian mau bikin orisinil kalian mau beda dari yang lain ya itu kita bisa bikin sendiri salah satunya di aplikasi garage band itu yang dari Apple itu gratis free kalian bisa bikin semuanya disitu kalian bisa bikin jingle kalian bisa bikin sound effect kalian bisa bikin voice effect disitu disitu bisa disitu semuanya gratis Apple tapi kalau untuk untuk yang di luar Apple untuk Windows atau misalkan untuk handphone sebenarnya ada beberapa cuma aku gak rekomen tapi ada beberapa kayak misalkan kalau di Android itu ada aplikasi namanya BandLab nah itu aplikasi bikin musik juga disitu kalian bisa bikin musik kalian bisa bikin jingle kalian bisa bikin sound effect juga ada BandLab dan di di Windows juga bisa bisa search untuk kalau misalkan untuk buat musik ada Fruity Loops bisa Fruity Loops bisa Ableton banyak sih banyak-banyak bisa Pro Tools yang berbayarnya kalau kalian mau berbayar atau misalkan mau cari yang free kayaknya ada sih free demo free demo ada cuma ya terbatas ya gitu limited paling kita cuma bisa pakai 15 hari setengah bulan atau sebulan gitu tapi selama waktu itu kita bisa produksi sebanyak yang kita mau gitu itu Pak Paling Pak Mus oke ada pertanyaan buat Mas Fadri tentang kita sama-sama belajar tentang untuk maksimalisasi audio maksimalisasi audio untuk membuat konten karena seperti tadi Mas Fadri kalau konten-konten komersial ya tentu berkaitan sama iklan single dan segala macam itu kan tapi juga ada konten-konten yang kita bisa bikin konten dan nantinya mendatangkan uang misalkan sekarang ini yang rame ya podcast dan itu bisa bisa mendatangkan uang kok kalau kita bisa merawat dan kemudian bukan merawat ya aktif memproduksi ya Mas Fadri memproduksi konten podcast dan apalagi kalau audiens audiensnya banyak nanti uang akan datang dengan sendirinya iklan akan mendatangi pemilik konten intinya konsisten konsisten membuat terus entah ya pasti kan awal-awal pasti struggle dulu kan intinya konsisten buat terus sama ngikutin trend yang lagi high itu salah satu cheat sheet jadi kalian aware akan hype-hype yang lagi trend di di entah media sosial entah dimanapun itu terus kalian bawa jadi podcast kalian itu salah satu cheat sheet juga gitu bahwa aware akan apa yang lagi trend saat itu gitu itu salah satu cheat sheet juga oke apakah mau bertanya lagi ada pertanyaan ya sambil sambil bertanya eh sambil itu saya jangan lupa saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi yang evaluasi yang sudah di-share oleh Ibu Ajeng linknya di-chat oke saya lihat di pertanyaan belum ada tapi tadi biasanya gini mas problem kau dari si teknis yang di audio itu lebih keadaan noise ya sebetulnya yang paling banyak sering terjadi selama saya produksi audio Pak Mus hal yang paling baik dilakukan itu adalah kita menghindari tempat-tempat yang rame yang mengundang noise itu yang paling pertama jadi mau kita rekaman kita harus mikirin rekaman kita itu dimana masalah device yang apa yang kita pakai itu gak masalah mau HP mau entah itu device recording suara atau apa itu gak masalah tapi kita harus make sure sekitar kita ambience kita itu aman untuk nge-record dan make sure suara kita jelas terdengar di recording sebenarnya bisa aja kita buat ngebenarinnya di editing cuma itu itu susah maksudnya bisa cuma lebih baik menghindari hal itu gitu loh kalaupun kita terpaksa harus edit suara itu biar lebih jernih ya paling paling bisa kita bikin kayak yang tadi aku bilang kita bisa bikin ke AI tapi itu suaranya suaranya itu gak ini ya apa gak suaranya itu gak terlalu terdengar manusia terlalu terdengar komputer gitu loh jadi noise cancellation yang ada di aplikasi-aplikasi editing sekarang itu terlalu terdengar seperti komputer terlalu terdigitalisasi jadi alangkah baiknya sebelum kalian kita ngerekam saya ngerekam entah di studio seperti ini atau kalau gak bisa di studio kalian bisa dicari tempat yang lebih gak terlalu berisik lebih lebih kayak gitu sih Pak Mus kalau sepengalaman saya kalau saya saya lebih milih cari tempat yang sepi daripada saya harus terpaksa ngerekam di tempat yang rame tapi nanti di editingnya agak susah jadi source-nya harus bersih dulu ya harus clean dulu ya source-nya harus bersih source-nya harus bersih dulu kita harus make sure dulu karena kalau kita udah dapet source bersih nanti ngeditnya pun kita juga enak kita gak perlu macem-macem karena suara kita pun udah jernih dulu tapi kalau suara kita udah gak jernih udah gak bisa kedengeran dan kita harus ngedit itu itu susah itu akan susah banget dan kalaupun bisa kalaupun bisa kita hilangin noise-nya suara kita akan terdengar seperti suara robot gitu karena terlalu banyak efek yang kita kasih untuk menghilangkan noise itu di file audio itu gitu apalagi kita ngerekamnya di hp yang notabene mic-nya gak terlalu bagus misalkan gitu jadi lebih baik kalau hp misalkan dikasih extend mic berarti bagus juga bagus bagus itu lebih bagus daripada kita tergantung sama mic yang udah ada di hp misalkan kita punya extender mic eksternal entah itu yang kecil tuh kayak misalkan mereknya biasanya rode ataupun apalah sekarang udah banyak banget juga mic itu itu lebih bagus dipakai tapi saya saranin pakenya yang langsung nyolok atau yang kabel dengan yang wireless kalau yang wireless itu dia terkompresi lagi kan file audionya dia nanti terkompresi lagi kalau untuk suara yang jernih ya usahain yang langsung nyolok langsung yang kena mic atau yang pakai kabel jadi suaranya dia gak ke comfort lagi kalau kita wireless kita pakai yang wireless ya bisa aja kita bisa dapat yang jernih juga cuma nanti terdengarnya di editing seperti ya ke compress aja gitu suaranya karena kan dia gak pakai kabel kan dia dia ditransfer secara wirelessly di udara gitu dan itu dia butuh conversinya berulang-ulang dari yang ditangkap sama mic terus habis dari mic dilempar lagi ke udara ke receivernya yang ada di handphone gitu jadi lebih baik pakai kabel atau yang langsung nyolok itu bagus itu bagus jadi kalau bisa menggunakan kamar ya rekaman di kamar habis di depan pakai tripod dan kemudian disambung extend mic gitu ya kabel itu udah bisa merekam ya bisa asal clear asal sepi aja kita entah di kamar entah di rumah entah di mana yang penting saat kita merekam tidak ada suara lain yang mengganggu oke ada pertanyaan buat yang lain dari yang teman-teman pertanyaan buat mas Fadli ya jangan lupa untuk apa namanya mengisi informasi lagi tadi sudah di chat juga tadi sudah di share oleh Ibn Ajeng oke kalau gak ada kan sesi kita sampai jam pukul 15 ya sampai pukul 15 nanti kita akan lanjut pukul 13 23.30 ya lanjut lebih tentang tadi Pak Ajeng Pak Ajeng sudah share bahwa lebih membicarakan tentang lebih spesifik bagaimana membuat nasa untuk podcast atau sebelum menutup Mas Fadli ada apa ya semacam kayak ada pesan buat teman-teman yang akan memulai atau yang bagian sudah mulai membuat konten dari audio atau akan memulai bagi teman-teman yang mau mulai ataupun yang sudah memulai tapi menemukan hiccups ataupun intinya konsisten bikin terus tapi jangan terlalu maksa jadi kalian juga harus lihat kesempatan yang ada di depan mata misalkan kalian harus aware trend-trend apa yang lagi hype entah di Instagram atau kita lihat di TikTok kan sekarang lagi rame banget dan sound-sound itu pasti terkenal banget di TikTok entah itu apa yang lucu-lucu ataupun yang segala macam kalian harus aware akan itu jadi kalian bisa bawa juga di podcast kalian bagi yang mau mulai mulai dulu nah kalau sudah mulai tetap konsisten bikin terus jadi entah apapun konsep yang kalian bikin entah apapun message yang ingin kalian sampaikan dengan podcast itu entah apapun tujuannya gitu loh konsisten terus bikin dan konsep kalian tuh fleksibel gitu loh jangan terlalu kaku gitu jadi ada ada unsur-unsur trend-trend yang lagi hype juga supaya orang orang lain juga mendengarkan gitu gak cuma orang-orang yang sekitar kita aja circle-circle kita aja yang dengerin itu-itu aja orang yang gitu kan kita juga mau pastinya juga mau audience yang baru gitu pendengar yang baru kalau kita mau menggait pendengar yang baru otomatis kita pun juga harus beradaptasi dengan trend-trend yang lagi hype itu harus harus di pelajari juga disiapkan juga sekiranya itu aja Pak Mus konsisten bikin terus terima kasih Pak Padri kuncinya konsisten dan terus bikin konten update terus tentang yang hype manfaatkan teknologi yang ada saat ini karena sudah sangat gampang aplikasi juga banyak dan pengoperasian itu juga sepertinya buat teman-teman bukan persoalan yang berat bukan persoalan persoalan yang bikin pusing oke sudah pukul 15 karena gitu saya hadiri sesi kita kali ini terima kasih Mas Padri atas sharing pengalaman pengetahuannya buat kita semua ya sebelumnya kita sampaikan applause dulu buat Mas Padri oke oke selamat itu saya akhir di sini selamat sore kita akan bertemu lagi di sesi 13 30 selamat sore saya serang ke Bu Ajeng silahkan Bu Ajeng oke terima kasih oke teman-teman nanti yang 15 30 kalian bisa join pada link yang sudah saya share ya di reminder email kalender itu nanti ada linknya kalian bisa lihat disitu atau di teman belajar juga ada oke jangan sampai terlewat maksimal ingatkan kembali untuk absent atau tidak hadir hanya dua kali jadi kalau lebih dari dua kali kehadiran kalian nanti dianggap gagal oke sampai jumpa semuanya terima kasih ya terima kasih Terima kasih.